Halo sahabat liputanam.com, kembali bersama saya Marco Tampu Bolon di News Flash Sport edisi hari ini Jumat 12 Desember 2024 ada sejumlah kabar menarik dari dunia olahraga yang kami hadirkan menambah informasi sekaligus menemani aktivitas Anda pada hari ini langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita bahas satu per satu baik, kabar pertama kami hadirkan dari klub Manchester United Manchester United masih terus berusaha menyempurnakan barisan penyerangnya terlebih setelah kedatangan Rasmus Hoylun belum juga memberi arti yang besar bagi daya gedor setan merah, sejak memperkuat MU Rasmus Hoylun belum juga menunjukkan performa menggembirakan meski telah berhasil pecah telur di Liga Inggris penampilan Hoylun belum stabil hingga saat ini pemain asal Denmark itu kerap menuai kritik dari fans dia dianggap masih terlalu sering melakukan atau membuang-buang peluang untuk mengatasi masalah ini, MU pun ketol mencari striker setan merah bahkan sempat ingin meminjam Timo Werner sebelum akhirnya diserobot oleh Tottenham Hotspur nah, belakangan MU malah memberikan kontrak baru kepada salah seorang pemain dari akademinya yaitu Joey Hagel striker berusia 20 tahun itu ikat hingga 2026 mendatang nama Joey Hagel boleh jadi jarang terdengar karena memang belum pernah bermain di tim utama Manchester United hanya saja dia adalah striker andalan MU U21 di Premier League 2 dia juga mencetak gol untuk MU pada Laga Pramusi melawan Leeds United dan rajin menjebol gawang lawan saat masih memperkuat tim MU U18 dan U21 namun apakah Joey Hagel memang disiapkan untuk menemani Rasmus Hoilun nantinya? bisa jadi sebab manajer MU Eric Ten Hag sudah tidak asing dengan Joey Hagel dia kerap berlatih di tim utama dan sudah menghiasi daftar pemain cadangan MU pada Liga Inggris Liga Champions maupun Piala EFA hanya saja kemungkinan itu memang mungkin sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat sebab Joey Hagel belum akan masuk tim utama pada musim ini dia diprediksi masih akan dipinjamkan lagi ke tim Divisi 3 atau Liga 1 yakni Burton Albion pada Januari nanti Burton butuh tenaga baru untuk membantu mengangkat posisi mereka di papan kelasmen saat ini Burton menempati posisi ke-17 di bawah manajer Gary Mills kita tunggu saja kelanjutan nasib dari Joey Hagel next kita berani kabar berikutnya dari Manchester United kita beralih ke timnas Indonesia yang akan bertanding di Piala Asia 2023 Qatar timnas Indonesia segera mengawali perjalanannya di Piala Asia 2023 Qatar di laga perdana lebak penyisian grup D pasukan Sintayong akan berhadapan dengan Irak pada 15 Januari 2024 selanjutnya timnas Indonesia akan bersuah Vietnam dan Jepang pelatih Sintayong juga sudah menyiapkan 26 menama sebagian merupakan pemain naturalisasi yang sengaja didatangkan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia ada sedikit perubahan di squad timnas Indonesia Adam Alis yang sempat dicoret akhirnya masuk menggantikan stabil Ramdhani sementara sempatinama yang sempat pulang ke Belanda juga tetap didaftarkan untuk tampil di Piala Asia 2023 dan timnas Indonesia baru-baru ini telah merilis nomor punggung masing-masing pemain yang akan tampil di Piala Asia 2023 berikut ini akan kami bacakan nomor punggung dari masing-masing pemain timnas Indonesia yang pertama nomor 1 ada Muhammad Triandi sementara nomor 2 ada Yaakob Sayuri nomor 3 Efkan Bagot 4 Jordi Amat dan 5 Rizky Rido sementara nomor 6 ada Sandy Wells 7 Marcelino 8 Witan Sulaiman lalu nomor 9 Gimas Derajat diikuti nomor 10 Egi Maulana Fikri nomor 11 ada Lafail Struk dan nomor 12 Pratama Arhan 13 Edo Febriansah nomor 14 Asnawi Mangkualam nomor 15 Riki Kambuaya 16 Hoki Caraka 17 Adam Alis 18 Ramadhan Sananta 19 Wahyu dan nomor 20 Senpatinama nomor 21 Ernando Ari 22 Dendy 23 Mark Locke 24 Ivan Denner 25 Justin Hapner dan terakhir 26 Siaru Trisna semoga Indonesia bisa meraih hasil yang mengembirakan di Piala Asia 2023 nanti kita berlanjut ke kabar berikutnya baik kabar ketiga sekaligus menutup news Flash Sport hari ini kami hadirkan dari sepak bola manca negara Barcelona sukses kalahkan Osasuna 2-0 pada laga semifinal Piala Super Spanyol yang berlangsung di Stadion Awal Park di Kings South Jumat 12 Januari 2024 2 gol pemenangan Barcelona diatak oleh Robert Lewandowski dan Lamine Yamal dengan kemenangan ini Barca bakal berhadapan dengan musuh buku yutannya yakni Real Madrid di laga final Piala Super Spanyol yang akan berlangsung pada Senin 15 Januari 2024 Dinihari Madrid sebelumnya juga sukses mengalahkan rival sekotanya yakni Atletico Madrid lewat pertandingan yang cukup dramatis yang berkesudahan dengan skor 5-3 Sementara itu dari sepak bola Italia Juventus akan menantang Lazio di babak semifinal Coppa Italia Juventus lolos setelah mengalahkan tamunya Rossinone dengan skor 4-0 pada laga perempat final Coppa Italia yang berlangsung di Allian Stadium Jumat Dinihari Wip 4 gol tuan rumah diantaranya diborong oleh Arkadius Milik dan 1 golenya dicetak oleh Kenan Yildiz Hasil ini membawa sinyonya tua ke semifinal di babak 4 besar Juventus akan menantang klub tangguh lainnya yakni Lazio pada 3 April 2024 mendatang sebelumnya Lazio berhasil mengalahkan AS Roma Demikian News Flash Sport hari ini Saya Marco Pantai Tunggu Kiri Sampai jumpa Sampai bertemu di News Flash di sini berikutnya Bye-bye Sampai jumpa